Hai Halo sahabat semuanya masih ditemani oleh saya dan juga Iggy Yulirian Nah jadi udah ngobrol-ngobrol mengenai bisnisnya dari Basrenya Iggy juga anak ini dan ini dia Ini adalah produknya ada satu sih sebenarnya rasanya merasa pedas semua ya Bu ya Untuk packagingnya seperti ini semuanya kok ini untuk ini menengah ke bawah kok yang aluminium poil mah dari menengah ke atas Hai adanya lebih mahal isinya lebih sedikit banget Oh gitu ya karena yang pengennya mengal kemasan ya kalau ini berapa nih harganya 15.000 kalau yang itu yang alu menyempoi 15.000 tapi ke sini bisa sedikit kalau misalnya kemasannya lagi lucu-lucu boleh dan mungkin buat sahabat semuanya yang suka kemasannya bagus apalagi kalau misalnya untuk dikasih ya lebih baik ngasihnya yang bagus dari persisnya Nah kalau misalnya biasa aja nih buat semuanya lagi rumah kayaknya yang ini juga jadi ya ya karena mungkin melihatnya banyak agak murah Oke jadi cuma ada dua nih ya jadi ada dua kemasan aja ada yang kecil juga ada yang lebih besar juga tapi enggak tapi enggak pakai super ini jadi pakai apa plastik biasa ya 010 biasa tapi itu yang buat oleh-oleh keluar kota itu pakai plastik biasa karena isinya lebih banyak itu buat keluarga tapi bukan gue sendiri gitu sama-sama ini tuh berapa harganya kalau yang besar itu ada yang 40 ada yang 30 oke kalau misalnya untuk yang besar ukurannya itu berapa ya beras bersihnya kau boleh tahu 250 gram 250 gram jadi sedangkan ada yang kecilnya lagi nih tadi kan disebutin yang kecilnya 75 gram itu berapa berapa harganya itu harga yang dari 75 gram itu yang isinya sedikit kemasan albumnya itu yang full color oke yang full color nya berarti harganya berapa ya 75 gram sama 15.000 tapi tapi sedikit ya dan lebih full color ya oke coba semuanya kita harus melihat juga apa yang yang bikin simewanya dari basreng yang benda anak ini sambil kita dicuci coba jadi apa dong pengen dong bu diceritain apa sih keunggulan dari basreng ini biar sahabat di rumah wajib beri ibu keunggulan dari basreng itu dari ikan itu gak terlalu bau katanya sih yang gak suka basreng pas nicip basreng ini malah jadi suka pertamanya gak suka basreng katanya bau ikan full ikan tapi pas nicipin basreng juga anak ini langsung dia suka langsung malah ketatnya dari bumbu juga bumbunya gak biasa ya bumbunya ada mix mix yang lain lah jadi gak cuma asin aja iya karena rasa pedas ini yang favoritnya ada saya coba rasa-rasa lain kurang ini kurang dinget tuh malah ini yang bumbunya pedas hmm gitu tapi ini gak terlalu pedas loh sahabat semuanya keliatan meleh tapi gak terlalu pedas ya jadi ini bisa dinikmati ya oke cabai merah itu di campur yang cabai terlalu cabai terlalu pedas jadi merahnya merah jadi cabai terlalu pedas ada cabai merah sama cabai terlalu pedasnya itu ini enak banget nih aslinya pas bolehnya juga dapet jadi ikannya juga gak terlalu kaitan ikannya tanpa kaitan bukan dari SM jadi bener-bener anda ikannya ya tapi ikan apa nih ikan laut segar ikan laut segar oke nah bu pengen tau juga untuk sahabat semuanya gimana sih kelejatan dari bahasa ini coba bu dari kriuknya gak keras banyak orang tua yang buginya ini pun masih bisa makan oke jadi bener-bener dapat dikonsumsi ya dikonsumsi oleh anak-anak juga anak remaja ibu-ibu dan manula juga bisa luar biasa ini dan ini sangat crunchy sekarang ya bu ya rinyah banget biasanya suka banyak minyak-minyak tapi ini gak ya bu ya bener-bener nah kenapa ibu hanya menyediakan satu varian aja yang rasa pedas aja iya karena rasa-rasa lain saya coba pernah rasa apa aja nih ibu rasa keju rasa tipanggang rasa lada hitam pedas manis saya coba itu malah tidak laku pesanan banyaknya pedas jadi setiap pesanan itu pedas semua gak ada rasa lain jadi paling banyak sepertinya itu rasa pedas luar biasa banget ya jadi karena banyaknya yang minatnya itu yang pedas ya bu ya luar biasa nah sepertinya kita masih akan ngobrol-ngobrol ya mbak rinyah sama ibu juli tapi mana-mana masih ada sesuatu yang terakhir ya ibu mengenai harapan dari ibu juli itu sampai semua kami di Bira Usaha Baru